Hai assalamualaikum salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania nusantara dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat wafiat kembali lagi di channel kita bersama gugun manual Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini kita mendapati kiriman dari Pulau Bangka Blitung yaitu lensa Samyang 85 F1,5 for eos atau for ef ya Canon nah ini teman-teman bisa melihat penampakannya ini saya juga nggak tahu nih dalamnya ada apa sehingga terlihat seperti pucat di bagian dalamnya nah ini teman-teman bisa melihat ini saya slow motion saya lambatkan agar teman-teman bisa melihat dengan jelas dan apacurnya saya tutup di terkecil nah ini jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas ini di bagian dalam itu seperti putih-putih entah kabut entah apa saya nggak tahu yang pastinya juga ada spot-spot besar itu sudah mulai banyak sekali bibit-bibit jamurnya dan nanti kita akan eksekusi semua dan untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai kebetulan lensa yang sama seperti ini kita bisa ikuti tutorialnya tapi jangan di skip-skip nah nanti nggak gagal paham dong Oke teman-teman dan untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial saya ayo dukung terus channel ini semoga bisa berkembang berbagi bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi dan jangan lupa klinik-kliniknya tuh pencet tuh tombol subscribe like comment dan share agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya dan agar tim editing eksekusi dan tim eksekutor Wah semangat terus nih membuatkan tutorial-tutra untuk teman-teman senusantara Nah gitu teman-teman jadi biar bisa kita berkembang teman-teman juga dukung dong agar kita bisa berkembang Oke dan jangan lupa klik tombol loncengnya Oke teman-teman aja seperti biasa jadi untuk membongkar satu buah lensa lensa-lensa apa aja jadi diperlukan alat-alat khusus nih teman-teman nih jadi teman-teman tuh harus siapkan alat-alatnya yang bagus dan yang pertama terus yang kedua itu kita siapkan kapas yang terbaik nah kemarin juga ada nih teman-teman yang request nih sampai masuk ke kolom komentar bahkan sampai masuk ke kita kita punya WhatsApp jadi nanya tuh Om kapas yang bagus tuh kapas apa Om katanya gitu Om yang pakai tuh di tutorial kapasnya kapas apa Oke langsung saja kita bedah teman-teman jadi kapasnya kita pakai adalah kapas kedokteran dan saya dapatnya itu di apotek nah di apotek apotek itu biasanya ada kapas-kapas kedokteran Nah itu bentuknya seperti bubble bulat-bulat ya Nah itu kapas yang kita pakai jadi kapas itu menurut saya pribadi jadi adalah kapas yang terbaik karena kalau misalkan kita kelinik lensa untuk lensa-lensa yang seri-seri baru seperti sekarang sekarang ini itu kebanyakan itu coatingnya itu tipis nih teman-teman nih dan ini harus diingat ya coatingnya itu tipis banget jadi kalau misalkan kita pakai kapas yang berserat itu kapas yang kasar itu niscaya kita juga seberapa kali kejadian dapat kiriman-kiriman itu itu kacanya itu coatingnya sudah baret-baret Nah kenapa karena mungkin teknisnya terdahulu atau yang membersihkan lensanya terdahulu itu memakai kapas yang kapas-kapas biasa Nah karena banyak nih misalkan mau ngirit gitu kan jadi ada kapas luka nih kapas luka itu sama dengan kapas mayat teman-teman nah jadi kapas itu kasar Nah ada lagi kapas kosmetik nah kapas kosmetik itu bukan buat lensa teman-teman itu buat muka gitu Nah kapas kedokteran ini ini tidak ada serat ini sangat halus banget dan saya pakai ini itu sudah cukup lama sekali mungkin di atas 10 atau 15 tahun saya pakai kapas ini Nah jadi untuk teman-teman yang ingin tahu saya memakai kapas apa saya pakai kapas kedokteran nah seperti itu dan yang ketiga kita harus memakai water cleaning yang terbaik Nah jadi teman-teman bisa cari water cleaningnya apa yang terbaik dan biasanya untuk saya sendiri itu eksperimen saya cuci beberapa lensa nanti saya akan perhatikan dari lensa 123 itu dengan berbagai macam tipe keluaran untuk produksi-produksi atau produk-produk minyak lensa water cleaningnya dan itu nanti kita akan teropong mana yang terbaik itu akan ketahuan Nah jadi saya aja itu eksperimen dulu teman-teman jadi tidak beli satu pas saya pakai itu enggak Kenapa karena ini kan kiriman-kiriman dari orang-orang dari Sabang sampai Merauke dan saya harus benar-benar itu memakai produk yang terbaik menurut saya terbaik dan itu itu juga saya sudah lihat Nah seperti ini kita lihat lagi sampai beningnya sampai seberapa persen coatingnya udah timbul lagi warna-warannya terus juga menurut saya ini sudah cukup baik banget Nah jadi ini yang dipakai untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke Nah seperti itu jadi tidak kerja asal ya gitu jadi kita usahakan sampai semaksimal mungkin nih teman-teman Nah jadi untuk lensa ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya jadi hampir semua sekitar 90% itu ada bibit-bibit jamurnya nanti kita akan bersihkan satu persatu semuanya biar sampai benar-benar safety dan juga ada yang masuk ke kolom komentar kita nih teman-teman nih Om tempatnya dimana Nah itu banyak banget bahkan sampai ngedm terus masuk ke apa ke komentar bahkan sampai masuk ke apa namanya WhatsApp Nah jadi kita alamatnya itu tempatnya ada di Jakarta Pusat nih teman-teman nih jadi untuk teman-teman yang ada di area Jabodetabek Bisa langsung mampir ke lokasi kita nanti bisa langsung DM di komentar atau bisa masuk langsung ke insta apa namanya ke WhatsApp nanti alamatnya kita akan berikan kalau perlu langsung kita share log nih untuk teman-teman nih gitu jadi itu yang di area Jabodetabek teman-teman dan untuk area yang di luar Jabodetabek gimana Oh seperti yang satu ini teman-teman ini dari Bangka Belitung dan ini dikirim langsung satu hari sampai Nah jadi untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek bisa kirim-kirim itu semua agen pengiriman bisa langsung sampai nanti alamatnya kita kirim Nah seperti itu dan kita nanti akan bahas untuk teman-teman Nusantara apa yang akan bisa saya bantu dan itu baik bodi maupun lensa dan kita akan bantu semaksimal mungkin nanti semuanya ada dikonfirmasi pengerjaannya sampai sejauh apa tapi yang pasti teman-teman karena banyaknya paket-paket yang masuk jadi agak lama ya jadi nggak bisa diburu-buru karena kasihan teman-teman yang sudah ngirim duluan Nah seperti itu jadi semuanya ada antrian ya teman-teman jadi nggak bisa langsung apa namanya eh baru masuk langsung kerjain nggak gitu seperti itu teman-teman Oke ini hasil kita untuk kliniknya teman-teman sudah bisa melihat ini sudah joss banget sudah celing banget dan ini saya yakin bibit jamurnya akan timbul lagi satu tahun ke depan kalau penyimpanannya baik tapi kalau penyimpanannya nggak baik ini paling sekitar 7-8 bulan bibit jamurnya sudah mulai tumbuh lagi nah seperti itu dan apa namanya tergantung nanti disananya iklimnya terus penyimpanannya seperti apa untuk menghambat bibit jamur itu datang lagi oke teman-teman nusantara jadi disini kita menerima jasa perbaikan untuk semua jenis kamera kamera dari kamera manual terus kamera digicam terus mirrorless dan DSRL nah oke jadi cuma hanya terima kamera-kamera dan kamera jadi untuk GoPro dan gimbal kita tidak menangani jadi mohon maaf untuk teman-teman nusantara yang mempunyai GoPro dan gimbal kita tidak menangani gitu jadi dan saya saya sendiri tidak ada rekomend untuk ke siapa tuan untuk kemana jadi saya independen aja langsung takutnya nanti salah merendomikasikan merendomikasikan takutnya salah nah jadi seperti itu teman-teman jadi lebih baik teman searching-searching sendiri nah untuk perbaikan gimbal dan juga GoPro nah tapi yang pasti saya tidak menerima karena percuma saya terima juga nggak ada spare partnya nah seperti itu jadi untuk kamera manualnya itu ada point-shoot dari berbagai macam merek tipe dan kerusakan baik bodi maupun lensa nanti kita akan bahas di kolom komentar dan kita akan bahas juga untuk jasa yang dikenakan dan berapa lama waktu pengerjaan nah seperti itu dan kamera yang satu lagi adalah kamera TL kamera TL itu adalah kamera twin lens teman-teman nah jadi untuk kamera twin lens juga nanti kita akan bantu dan untuk kamera digicam itu kita akan bantu semua dari berbagai macam merek tipe dan kerusakan tapi kalau digicam itu kebanyakan kerusakannya di kalau siang itu kita pakai gambarnya over exposure atau keputihan jadi bergaris-garis nah itu kerusakan paling banyak itu aja sih untuk kamera di game karena sudah masa waktunya rusak nah seperti itu dan untuk kamera DSR nya kita menangani Nikon dan Canon saja selebihnya kita tidak menangani karena keterbatasan spare part jadi saya nggak punya link untuk mendapatkan spare part selain Nikon dan Canon dan satu lagi untuk kamera mirrorless nya semua tipe kamera mirrorless nanti kita akan bantu baik bodi maupun lensa jadi untuk lensa-lensa digital baik DSRL dan juga mirrorless itu kebanyakan rusaknya di autofocus dan juga cleaning jamur dan diaframanya itu tidak berfungsi nah itu tiga kerusakan untuk semua kamera autofocus nah seperti itu sebenarnya sama dengan kamera digicam digicam itu diaframanya rusak nah jadi kalau di Canon itu kebanyakan error 01 nah cuma kalau sistemnya apa format softwarenya beda karena teknologi yang sudah makin berkembang kalau untuk digicam itu masih bisa pakai foto cuma hasilnya itu putih bergaris tapi kalau di DSRL dan di mirrorless itu langsung error nah jadi kalau di DSRL itu langsung error 01 dan kalau di mirrorless itu biasanya minta dimatikan lagi dan untuk kamera lensa-lensa mirrorless nanti kita akan bantu semua teman-teman nggak usah khawatir nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar dan nanti kita arahkan alamatnya dimana oke untuk pengirimannya juga dan untuk yang tadi saya sebutkan untuk teman-teman yang kebetulan berada di wilayah Jabodetabek nanti bisa langsung masuk ke kolom komentar atau langsung japri nanti kita akan langsung share log alamat kita oke teman-teman Nusantara ini sudah selesai dari bagian tengah sampai ke bagian depan nanti satu persatu tadi kita sudah masukkan dan kita sudah teropong ya teman-teman dan ini lensa yang paling depan nih nah ini sudah mantep banget nih ini udah kayak apa kalau dibilang batu ini mungkin sudah setara sama berlian udah mengkilap banget udah celing banget dan ini yakin nanti hasilnya akan baik sekali nah nanti kita tinggal di bagian belakang sedikit lagi karena ini saya sengaja nggak mau buka dari depan sampai belakang enggak karena takutnya berantakan nah jadi kacanya ini sangat banyak jadi saya buka bagian depan dulu semua nanti sudah selesai baru ke bagian belakang jadi step by step semuanya itu akan terlihat yang sudah benar-benar bersih nanti akan ketahuan yang belum bersih nanti itu juga akan ketahuan tapi kalau misalkan dibongkar sekaligus nanti tidak akan ketahuan di bagian mana yang tadi kotorannya itu masih ada nah jadi kalau misalkan depan kita bongkar nah satu-satu kita perhatiin baru kita pasang nah itu akan ketahuan yang masih kotor yang di bagian mana karena tadi kan kita bongkar bagian depan tapi kalau misalkan dibongkar semuanya nanti nggak ketahuan teman-teman nah jadi yang depan apa yang belakang ya yang masih kotor nih nah seperti itu nah ini untuk depannya teman-teman bisa melihat ini sudah celing banget dia punya coatingnya warna-warna nya sudah timbul lagi seperti matahari yang sedang terbit nah atau bunga yang sedang mekar nih teman-teman teman-teman nusantara ini sudah selesai kita cleaning semua dari paling depan hingga paling belakang dan untuk pengelindingan kali ini sangat memuaskan karena semua kita berhasil angkat bibit-bibit jamur dan kotoran-kotoran oke ini dia kita akan teropong sekali lagi untuk benar-benar menyaksikan untuk teman-teman bisa melihat coating-coating dan apa namanya kebersihan yang kita lakukan untuk pengelindingan lensa samyang 85mm f1.5 ini oke teman-teman sampai di sini semoga tutorial yang sederhana ini dapat membantu kewawasan dan pengatuan baru seputar dunia fotografi sampai di sini terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih